Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobatku kembali lagi bersama saya Acong Netralizer dan selamat datang kepada kalian para youtuber pemula ataupun para youtuber-youtuber pengguna handphone ataupun para pengguna Android baik di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi bagaimana cara kita membuat layar akhir di video kalian ataupun di video kita ya jadi sebelum saya bikinkan tutorialnya saya akan jelaskan dulu fungsi ataupun manfaat dari layar layar akhir itu seperti apa jadi manfaat layar akhir itu untuk menampilkan video-video kita yang terdahulu bisa ditampilkan di video yang terbaru ini bisa menampilkan juga playlist di layar akhir ya ataupun menampilkan channel kita ya channel kita seperti itu jadi manfaatnya seperti itu nah sebelum saya masuk ke tutorialnya saya mengucapkan dulu banyak-banyak terima kasih pada kalian semua yang sudah mendukung channel ini channel Acong Netralizer ini sampai sekarang ada perkembangan ke depannya oke terima kasih sebelumnya dan kita langsung aja masuk ke tutorialnya oke sobatku kita langsung aja masuk ke tutorialnya seperti biasa disini saya masuk menggunakan google chrome dan kalian mungkin sudah pada tahu disini saya akan seperti biasa ya teman-teman klik youtube desktop ya kemudian kalian centang yang youtube desktopnya kemudian kalian seperti biasa masuk ke youtube dan setelah ini kalian lanjut ke studio nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat layar akhir di video kita disini kita centang yang kedua teman-teman ya disini banyak pilihan kemudian kalian scroll scroll ke bawah yang pilihan yang kedua kalian centang aja yang kedua ini nah disini disini saya akan mencontohkan di video yang terbaru saya ya teman-teman di video yang terbaru saya cara menambahkan hashtag warna biru oke kita langsung aja centang yang judulnya setelah itu tampilannya akan seperti ini ada seperti gambar pensilnya kemudian kita klik yang gambar pensil itu nah disini disini kita scroll-scroll ke bawah scroll ke bawah dan disamping pinggirnya ini ada tulisan layar akhir ya kita centang aja layar akhir di pinggir video dan disini ada beberapa template ya atau pilihan ada 6 pilihan disini teman-teman kalian bisa pilih yang mana sesuai selera anda dan saya akan mencoba pilihan nomor 2 aja yang ini nah ini video terbaik untuk penonton kalian klik aja disini kemudian saya pilih video tertentu disini saya akan mencoba memilih dulu video video yang akan saya tambahkan ke layar akhir yaitu cara melihat jam tayang saya akan contohkan video yang ini dan logo subscribe ataupun logo channel kita ada di sebelah kanan ini yang saya gunakan ya setelah itu kalian atur durasinya durasinya biasanya saya biasanya saya meletakannya di 4 4 2 kira-kira 2 menit ataupun 1 menit video kita mau beres ya kemudian setelah itu kalian klik simpan setelah dibuat layar akhirnya kemudian kita keluar aja dan kita kembali ke YouTube kita keluar saja dari sini kemudian kita lihat di channel YouTube kita ya teman-teman nah ini adalah sudah jadinya cara melihat jam tayang ini adalah layar akhir ya seperti itu ini sudah jadi oke dan mungkin terima kasih ya cukup sekian itu tutorial yang saya berikan khususnya buat YouTuber-YouTuber pemula yang belum mengetahui cara membuat layar akhir di video kalian tetapi sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang ada perkembangan ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh